Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali menyajikan kepada Anda Mbun-bun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan Beberapa hal seringkali muncul dan terjadi Dan hal itu terkadang membuat kita ragu Misalnya, ada kondisi yang memaksa kita untuk menggunakan obat-obatan Seperti obat tetes mata, suntik, atau obat semprot untuk penyakit asma Apakah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Sekalipun tidak melalui mulut bisa membatalkan puasa Pada dasarnya yang membatalkan puasa itu hanya tiga saja Yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri Tetapi kemudian para ulama mengembangkan dari tiga ini menjadi banyak sekali Dengan kasus-kasus yang memang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Salah satunya adalah pertanyaan yang sangat-sangat sering terjadi adalah Apakah ketika orang berobat dan meneteskan obat itu di matanya Apakah ini juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa Memang kalau secara logika ini tidak ada kaitannya dengan makan, minum Tetapi ada kaitannya dengan masuknya suatu benda ke dalam tubuh kita Nah, para ulama dalam hal ini memang berbeda pendapat Yang mana umumnya mereka mengatakan tidak membatalkan Kenapa? Karena ketika kita berwudu atau kita mandi janabah Pastilah mata kita itu kena air dan basah Dan tidak ada satupun yang mengatakan gara-gara berwudu Lantas kemudian puasa kita batal Itu satu hal Dan ini memang sudah kita sepakati oleh seluruh ulama juga demikian Bahwa meneteskan obat mata ke mata itu tidak membatalkan Hanya saja nanti ada sebagian ulama yang mengatakan begini Ketika orang memakai celak mata atau dalam bahasa yang disebut dengan kuhl Kemudian ada yang dirasakan di lehernya atau di dalam kerongkongannya Dari rasa celak mata itu Maka dikatakan oleh sebagian ulama itu membatalkan Nah, oleh karena itulah ketika memakai obat tetes mata Yang kemudian ada terasa di tenggorokan juga Sebagian ulama tidak seluruhnya Mengatakan itu berarti juga membatalkan Karena ada unsur yang masuk ke dalam leher kita Masuk ke dalam rongga tubuh kita Namun ini adalah pendapat sebagian Maksudnya agar kalau ada yang mengatakan seperti itu Kita tidak usah kaget dulu Walaupun tetap saja jumhurul ulama Mayoritas ulama Kebanyakan mengatakan bahwa Obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa Kalau kita bicara tentang sesuatu yang dihirup Lewat mulut atau lewat hidung Juga demikian Mayoritas ulama mengatakan Menghirup itu bukanlah memakan atau meminum sesuatu Sehingga dengan demikian Kebanyakan ulama Mayoritas ulama mengatakan Obat asma Inhaler yang dihirup lewat mulut atau lewat hidung itu Sebagai obat orang yang sedang kena penyakit asma Agar dia terhindar atau dia bisa tertolong dan terselamatkan Itu pun juga tidak termasuk sesuatu yang membatalkan puasa Walaupun mungkin saja nanti ada sebagian ulama yang mengatakan Itu kan termasuk minum juga Tetapi menurut jumhur ulama Yang diminum itu bukan sesuatu yang merupakan makanan Dia adalah udara saja Dia adalah inhaler Obat dari asma Yang tidak ada kaitannya dengan masuk ke dalam rongga tubuh kita Berbeda lagi kaitannya dengan suntik Suntik ini menarik Kenapa? Karena suntik itu ada dua macam Ada suntik yang sifatnya dia merupakan obat yang ditusukkan ke pembuluh darah kita Dan ada juga suntik yang merupakan isinya adalah infus dalam arti itu glukosa Glukosa itu makanan Maka kebanyakan ulama modern hari ini Mengatakan bahwa ketika orang disuntik yang isinya infus glukosa makanan Ya itu adalah makanan dan berarti itu adalah sama dengan makan Sehingga orang yang di infus dalam arti dia mendapatkan ransum makanan itu Walaupun hanya berupa cairan glukosa Itu sudah dikatakan makan dan membatalkan puasanya Lalu bagaimana dengan suntik obat? Apakah ini termasuk makanan juga atau tidak? Di sini khilafiahnya agak lumayan banyak Sebagian besar ulama mengatakan suntik itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita Disuntikkan pada pembuluh darah kita Dan dia masuk ke dalam jantung tentu saja Dan beredar ke seluruh tubuh Maka itu adalah sesuatu yang membatalkan menurut sebagian ulama Tapi sebagian lagi mengatakan suntik itu tidak membatalkan Kenapa? Karena yang diasup oleh tubuh kita bukanlah makanan Dia adalah obat-obatan Bahkan itu adalah pada hakikatnya racun untuk mematikan makanan Khilafiah dalam bidang ini hampir seimbang Antara yang bilang batal dengan yang bilang tidak Oleh karena itu dalam konteks kita kehidupan sehari-hari Seandainya bisa dihindari suntikan obat ini Maka itu akan lebih baik Satu lagi yang sekiranya juga banyak dipertanyakan di tengah masyarakat kita adalah Keadaan seorang yang dalam keadaan puasa dia muntah Apakah muntah ini membatalkan puasa atau tidak Para ulama umumnya mengatakan bahwa Kalau muntahnya karena desakan penyakit Misalnya dia masuk angin Atau dia semaput, dia mabok dan sebagainya Kemudian dia tidak bisa menahan dirinya dari harus muntah Maka muntah yang sepertilah muntah yang sesuatu yang alami Ini tidak dikatakan membatalkan puasa Yang dikatakan membatalkan puasa adalah Orang yang sengaja melakukan perbuatan yang membuat dirinya jadi muntah Seperti dia masukkan jarinya ke dalam kerongkongannya Lalu kemudian terjadilah muntah Yang disebabkan oleh kesengajaan dari dirinya Itu artinya dia memuntahkan sesuatu Tetapi kalau dia terdesak oleh penyakit dan muntah begitu saja Muntahnya ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa Jadi ada dua muntah, muntah yang sengaja dengan muntah yang memang dorongan dari penyakit Dorongan dari penyakit ini tidak membatalkan puasa Terima kasih telah menonton!